Jelang lawan Dewa United, Bojan Hodak beberkan kelemahan Dewa United Hugo Gomez batal, Persib alikan perburuannya ke mantan pemain Juventus Persib Bandung akan bertanding melawan Dewa United pada Laga Pekan ke-20 Liga 1 2023-2024 Laga yang akan digelar di Stadion Indomilic Arena Minggu 26 November 2023 Jadi ajang bagi tim Maung Bandung untuk kembali mengumpulkan poin penuh Apalagi, mereka datang dengan status 12 Laga belum terkalahkan Sementara Dewa United gagal meraih kemenangan dalam 3 Laga terakhir Persib saat ini menempati posisi ketiga di klasemen sementara Liga 1 2023-2024 Dengan raihan poin 35 setelah melewati 19 pertandingan Sementara tim Tuan Rumah Dewa United di posisi ke-10 dengan poin 25 setelah melewati 19 pertandingan Meski begitu, pelatih Persib Bojan Hodak enggan menganggap remeh lawan Ia pun mewanti anti pemainnya untuk waspada menghadapi Dewa United Bojan Hodak meminta pasukannya untuk benar-benar siap saat dijamu Dewa United nanti Dan bisa memanfaatkan waktu untuk bisa mematangkan kesiapan Mereka sangat kuat Satu hal yang kurang adalah mereka masih kerap mendapatkan hasil buruk musim ini Mungkin mereka belum terlalu menyatu sebagai tim karena ada banyak pemain baru Tapi pada akhirnya mereka sangat berbahaya, jelas Bojan Hodak Permasalahan pada Dewa United kata pelatih asal Kroasia itu Kemungkinan besar karena tidak konsisten saja Karena pada dasarnya Dewa United bisa dengan mudah mengalahkan beberapa tim di kandangnya Mungkin karena mereka banyak pemain baru sehingga belum konsisten Namun, mereka sangat berbahaya dan ketika bermain di kandang mereka sangat kuat Jadi kami harus waspada, Tuntas Bojan Rumor transfer pemain Persib Bandung semakin panas Kini satu pemain ex Juventus masuk radar perburuan untuk posisi playmaker Persib Bandung rupanya serius untuk mendatangkan pemain asing anyar pada bursa transfer paru musim Liga 1 2023-2024 ini Jika benar-benar terjadi maka bisa dipastikan Persib akan meminjamkan Tirone Del Pino ke klub lain dan tak memperpanjang Levi Madinda untuk putaran ke-2 Liga 1 Sebelumnya ada nama Hugo Gomez, pemain Madura United yang santer dikaitkan dengan Persib Bandung karena akan hengkang dari Madura United Namun kabar tersebut masih belum jelas di mana Hugo Gomez sendiri masih punya kontrak dengan Madura United hingga tahun 2024 Sementara itu, kini muncul rumor lainnya di mana Persib dikabarkan sedang melobi pemain ex Juventus yang sempat membela timnas Italia U21 pada 2013-2014, Stefano Beltrame Pemain berposisi gelandang serang itu rupanya sempat membela timnas Italia pada kelompok umur U20 dan U21 pada tahun 2013-2014 silam Di usia ke-30 tahun saat ini Stefano Beltrame terpantau sedang berstatus tanpa klub di mana terakhir bermain untuk klub Maritimo di Liga Portugal Stefano Beltrame juga sempat membela klub Juventus U23 hingga tahun 2019 sebelum akhirnya pindah ke CSKA Sofia di Bulgaria Melansir data transfer market, nilai transfer dari Stefano Beltrame sendiri mencapai 5,21 miliar rupiah di mana sempat memiliki banyak riwayat cedera, termasuk masalah jantung ketika membela Juventus Lantas apakah Persib akan merekrut Stefano Beltrame sebagai pengisi pos gelandang serang asing di putaran ke-2 Liga 1 musim ini, menarik untuk ditunggu kejutan yang akan datang